Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online klas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 3, Cara Memelihara Kesehatan Organ Peredaran Darah Manusia. Di pembelajaran 5 kita akan belajar Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 123-128. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran, tapi sesuai dengan video yang adik-adik buka. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya, bisa dipilih yang adik-adik mau lihat. Misalnya mau lihat kelas 5 ya, bisa pilih yang ini, lalu klik linknya atau klik biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 5. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, berarti klik putar semua. Nah, nanti di sebelah kanannya akan ada daftarnya. Nah, ini pembelajarannya dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa di sini. Nah, ini ada Udin ya, adik-adik. Dia sedang membuat gambar. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar nih adik-adik. Nah, adik-adik masih ingat nggak langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam membuat cerita? Nah, kita adik-adik bisa mengingat lagi ya, melalui persiapan Udin dalam membuat gambar cerita. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Jadi, Udin akan menggambar cerita si pitung. Kemudian, Udin mempelajari cerita si pitung. Kemudian yang ketiga, Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. Misalnya, si pitung merupakan pemuda yang pandai mengaji dan pandai silat. Dua temannya, Rais dan Ji, memiliki karakter baik hati, penolong, murah hati, pemberani, dan berakhlak mulia. Ada juga karakter kompeni ya. Kompeni ini penjajah ya, yaitu jahat, egois, keras kepala, dan pemarah. Lalu, Udin juga mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. Yaitu, pertama, si pitung rajin mengaji dan silat. Lalu, pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Lalu, si pitung gagah berani melawan kompeni demi membela rakyat bangsa dan negaranya. Nah, baru selanjutnya, Udin menggambar sesuai alur cerita yang dibuat. Nah, sebelum menggambar, pastinya ada alat yang harus disiapkan ya, yaitu alat bahan untuk membuat gambar cerita, membuat sketsa berdasarkan tema tadi, lalu menyempurnakan sketsa gambar cerita, kemudian ini contohnya. Nah, ini ceritanya si pitung, lalu ini ada teman-temannya, dan ini kompeninya. Si pitung rajin mengaji dan silat. Si pitung gemar berlatih silat bersama teman-temannya. Kemudian, si pitung mengeluarkan jurus silatnya untuk melawan kompeni. Nah, ini contoh cerita bergambarnya, adik-adik. Nah, sekarang Udin sudah selesai membuat buku ceritanya nih, adik-adik. Nah, kemudian silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Selain untuk mengolah seni, Udin juga ingin dengan bela diri badannya menjadi sehat. Semua organ tubuhnya juga jadi kuat. Nah, paling tidak ada tiga manfaat ya, memiliki kemampuan bela diri. Yang pertama, manfaat fisik. Ya, bela diri sangat bermanfaat buat fisik ya. Contohnya terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh. Ya, kemudian... Nah, ini ada cukup banyak bacaannya ya, jadi adik-adik bisa baca dahulu. Yang pertama, manfaat fisik. Ya, boleh di-pause dulu videonya. Halaman berikutnya ini. Nah, sampai sini. Ya. Sekarang kita akan berkreasi berdasarkan jenis-jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada tubuh manusia. Tentunya dapat kamu buat diagram alur jenis penyakit yang mengganggu organ peredaran darah. Seperti contohnya nih, serangan jantung. Berarti rusaknya otot jantung ya. Nah, sekarang buatlah diagram alur terhadap penyakit lain ya. Nah, Karina sudah contohkan di sebelah kanan. Yang pertama, varises. Nah, varises ini sebetulnya adalah pembuluh darah vena yang membengkak ya. Jadi, dia kayak semacam urat tapi besar begitu adik-adik. Nah, kemudian pembuluh vena membawa darah dengan rendah oksigen dari sel dan jaringan kembali ke jantung. Di mana darah bisa kembali mendapatkan oksigen. Nah, ini diagram alurnya. Yang pertama, vena membawa darah dengan rendah oksigen ke jantung. Katup vena melemah dan tidak mampu menahan akumulasi darah. Terjadinya penumpukan darah dalam vena. Lalu, vena membengkak dan berwarna kebiruan. Lalu, ada sklerosis. Nah, ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Ya, pengerasan nadi menimbulkan gangguan kelancaran aliran darah. Alurnya, yang pertama, pembuluh nadi membawa daya darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Terjadi penumpukan lemak dalam pembuluh nadi. Lalu, terjadi pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Dan akhirnya, aliran darah terganggu. Kemudian, ada manfaat emosional. Ya, ini masih bacaan tadi. Lalu, ada manfaat sosial. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ada pantunya nih. Karina bisa bacakan. Nah, coba lihat pantun yang tadi Karina bacakan. Apa hikmah yang terkandung dalam pantun tadi, adik-adik? Berdasarkan amanat yang terkandung di dalamnya termasuk jenis pantun apa? Ya, buatlah pantun seperti yang tadi ya. Lalu, tuliskan di kolom sini ya. Lalu, nanti adik-adik bacakan. Nah, hikmahnya yaitu adalah agar kita hormat dan patuh kepada guru juga orang tua. Nah, pantun di atas tadi adalah termasuk pantun pendidikan ya. Atau bisa juga pantun nasihat karena menasihati supaya kita hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Contohnya, lebih terang sembunyi di bilik. Gelap sembunyi di gua. Kalau kamu anak baik, hormati guru dan orang tua. Ya, nanti adik-adik boleh buat yang lain. Nah, bagian renungan. Sudahkah kamu melakukan upaya untuk menjaga kesehatan organ darah dalam tubuh adik-adik? Ini disesuaikan ya dengan jawaban adik-adik. Udah belum nih adik-adik menjaga kesehatan. Bagaimana upayanya? Karina contohkan di sebelah kanan. Ya, kalau Karina upayanya yaitu dengan memakan makanan sehat. Ya, buah-buahan dan tidak sering memakan makanan yang cepat saji. Kemudian, olahraga secara rutin dan menghindari kebiasaan merokok serta begadang agar kesehatan organ peredaran darah kita tetap sehat. Nah, kegiatan dengan orang tua buat cerita bergambar. Nah, ini nanti boleh buat bersama ayah ibu. Bisa juga mencari referensi dari internet ya untuk cerita bergambarnya. Seperti tadi yang dilakukan oleh Udin ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton! Selamat menonton!